Kasus yang terjadi kali ini aku bawakan dari kasus di Cilegon, Banten. Sang istri menolak ajakan hubungan dari sang suami, namun ternyata berujung sang istri dihabisi suami sendiri. Sebuah rumah tangga dengan sang suami bernama Armi Samudra berusia 33 tahun dan sang istri bernama Anies Purwani 30 tahun. Hubungan mereka terjalin saat mereka keduanya sama-sama bekerja di salah satu rumah sakit. Armi sendiri sebagai perawat yang juga asisten dari seorang dokter, sementara Anies customer service di rumah sakit tersebut. Anies sendiri adalah seorang janda beranak satu dari pernikahan sebelumnya, namun itu tak menyurutkan Armi untuk mendekati Anies, wanita yang dikenalnya cantik dan baik saat itu. Merasa nyambung usai berkenalan dekat, bahkan mereka pun merasakan ada komunikasi yang bagi antara keduanya, hingga akhirnya Armi pun melamar Anies dan mereka pun menikah. Saat itu setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Anies. Pernikahan yang diawali baik-baik saja, bahkan karena keduanya sama-sama bekerja, mereka pun nampak menikmati itu. Namun ternyata, usai satu tahun mereka menikah, nampaknya ada cekcok di antara rumah tangga mereka. Ada sifat dari Anies yang nampaknya tadi ketahui Armi dan kini sudah ketahuan Armi. Anies disebut egois menurut Armi dan kerap menolak setiap diajak berhubungan. Anies berwatak keras dan akhirnya baru ketahuan Armi. Setiap ada pertengkaran dan cekcok, Anies selalu meminta cerai kepada Armi. Namun Armi sebagai sang suami mencoba mempertahankannya. Dari rumah tangga mereka pun akhirnya digekaruniai satu orang anak. Anies baru saja melahirkan dan belum 40 hari Anies melahirkan. Dari awal menikah dengan Armi, Anies sendiri baru beberapa kali berhubungan meski akhirnya dirinya hamil dan mengelahirkan anak Armi. Namun menurut Armi sendiri, Armi kesal karena sang istri Anies kerap menolak setiap diajak berhubungan. Alasannya ada saja, apalagi kini dirinya baru melahirkan. Puncaknya di hari naas itu nampaknya Armi tak bisa lagi menahan kesabarannya hingga akhirnya melakukan sesuatu yang tak terduga kepada sang istri Anies. Di malam itu orang tua dari Anies sang ibu nampak mendengar seseorang yang sedang menangis. Dirinya merasa itu mimpi namun ternyata setelah didengarkan benar itu berasal dari kamar sang anak Anies. Sang ibu yang penasaran pun akhirnya keluar kamar dan mendekati sumber tangisan tersebut ternyata yang menangis adalah Armi menantunya sendiri. Mencoba membuka pintu kamar mereka namun nampaknya tak bisa tanda terganjal oleh kasur sang ibu yang sudah tua akhirnya meminta anak lainnya yaitu adik dari Anies untuk membuka pintu kamar mereka. Setelah akhirnya adik dari Anies berhasil membuka pintu kamar mereka melihat Armi nampak sengah menangis dan menunjuk ke sesuatu. Menunjuk kepada Anies yang sudah memang tergeletak menurut Armi sendiri menjelaskan kalau sang istri Anies tersengat listrik hingga akhirnya tak bisa bergerak. Panik kaget. Ibu dari Anies sendiri meminta adik Anies untuk melaporkan kepada PRT dan datang ke rumahnya. Tak lama PRT dengan para warga pun datang melihat kondisi ini bahkan tak lama PRT menelpon pihak kepolisian dan pihak kepolisian pun datang untuk memeriksa untuk memeriksa Anies dengan kondisinya. Di sana nampaknya tak hanya Anies yang sudah tak bergerak melengkian anak yang baru saja dilahirkannya yang belum sejak 40 hari juga tak bergerak. Masih menurut pengakuan dari Armi kalau keduanya tersengat listrik namun setelah pihak kepolisian datang untuk mengecek pihak kepolisian yakin kalau ini bukan atas sengatan listrik melainkan dihabisi seseorang. Parahnya lagi sebelum pihak kepolisian datang ternyata memang Armi sudah melarikan diri di tengah keramaian para warga yang juga datang ke rumah Armi. Cerita skenario dari Armi sendiri tentang yang menyebutkan sang istri dengan sang anak tersengat listrik nampaknya dipatahkan pihak kepolisian. Pihak kepolisian yakin kalau ini pembunuhan pihak kepolisian pun langsung mencari keberadaan Armi. Dua jasad pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian menyelidiki kasus ini dan langsung mencari keberadaan sang suami dari Anis Armi yang memang sudah kabur. Dalam hasil otopsi akhirnya keluar hasilnya Anis dibekap bahkan Anis tidak dicekik hingga akhirnya Anis tak bisa bernafas dan berpulang. Begitu juga dengan anak dari pernikahan mereka nampaknya tertekan sesuatu hingga akhirnya susah bernafas dan meninggal juga. Dari kasus ini pihak kepolisian mencari Armi namun ternyata tiba-tiba Armi datang untuk menyerahkan diri. Di sana Armi pun menyebutkan dan mengakui dirinya pelaku tunggal atas kejadian ini. Motifnya sendiri karena Armi kesal Armi kerap ditolak setiap mengajak berhubungan. Armi pun membongkar satu rahasia tentang sang istri. Anis kerap beberapa kali berselingkuh dari Armi namun Armi tetap memaafkan Anis. Armi nampaknya tahu kalau Anis tak mencintai dirinya karena setiap diajakan berhubungan Anis selalu menolak. Puncaknya di hari itu saat genap 40 hari Armi meminta Anis untuk berhubungan namun lagi-lagi ditolak Anis dengan alasan tak jelas hingga akhirnya. Hingga Armi pun merasa kesabarannya tak bisa ditahan lagi. Armi pun kesal kepada Anis dan Armi pun langsung mencekik Anis dan membekap Anis tanpa disadari ternyata lututnya mengenai sang anak yang baru saja berusia 40 hari. Sang anak pun tak bisa bernafas hingga akhirnya hingga akhirnya kesakitan dan berpulang. Dari kasus ini Armi sendiri diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya diponi seumur hidup penjara. Teman-teman sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini semoga dari kasus ini kita bisa ambil pelajarannya dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.